Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai, tetapi untuk hidup dalam rasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain. Kepunjian adalah seperti meminum racun dan berharap kesungguh yang terbunuh. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan, tetapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka, karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Terutama ketika Anda meraihkan kemenangan, ketika hal-hal baik terjadi, Anda mengambil garis depan ketika ada bahaya. Kemudian orang-orang akan menghargai kepemimpinan Anda. Mendolak kemenuhan hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri. Membuat seseorang berada dalam penderitaan dengan keleparan dan hidup yang penuh kekurangan berarti tidak memanusiakan mereka. Namun hal-hal tersebut merupakan nasib buruk yang menumpah semua orang kulit hitam di negara kita, di bawah sistem apartheid. Kelihatannya semua itu mustahil sampai semuanya terbukti. Kita harus menggunakan waktu dengan kejaksanaan dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar. Saya benci diskriminasi dan segala manifestnya. Saya bertarung sepanjang hidup saya, saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat saya.